Anda menyaksikan News Update Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi pelaksanaan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022. Kegiatan Jambore tahun ini tidak hanya berhubungan dengan alam, namun juga lingkungan hidup dan pengenalan warisan budaya tak benda Indonesia berupa batik kepada para pramuka penggalang. Presiden Jokowi mengatakan telah melihat bermacam kegiatan baik yang berkaitan dengan isu lingkungan serta kebudayaan yang dikenalkan dari daerah-daerah. Presiden Jokowi juga mengapresiasi adanya pengenalan teknologi digital kepada para penggalang melalui zona kampung digital dan komputasi awan. Jamnas 11 tahun 2022 telah dilakukan sejak 14 Agustus 2022 yang juga bertepatan dengan hari pramuka ke-61. Jamnas tahun ini diikuti oleh pramuka penggalang dari seluruh kaupaten kota di tanah air dengan rentang usia 11 hingga 15 tahun. Selain itu, Jamnas diikuti oleh peserta dari luar negeri. Sekarang kegiatannya tidak biasanya kan di alam, mencari jejak. Tadi saya lihat sudah bermacam-macam kegiatan baik yang berkaitan dengan sampah plastik untuk isu lingkungan. Ada yang juga panjang tebing, dikenalkan yang dari daerah-daerah yang belum ada batik, membuat batik. Dan juga yang saya lihat tadi, anak-anak juga dikenalkan dengan teknologi, dengan digital. Cara membuat website, cara bermain di e-sport. Saya kira kegiatannya sangat beragam. Keterampilan ada, teknologi ada, alam ada, budaya ada. Saya kira sangat bagus.